Hai sore teman-teman kita ada pengerjaan pembongkaran IGR ya ini disikan saya tadi kita curigai di IGR-nya macet wuih ampun kita coba macet tuh temen oeh tuh nggak kelihatan buntu ya pantesan ada IGR-nya IGR sistem fungsi ya tuh kotorannya nanti kita ini sedang proses kelepasan 14 4 biji atas 2 14 2 2 biji 2 ya iya 2 Oke buntu kayaknya temen-temen yang proses pembongkaran proses pelepasan bautnya 4 biji yang atas 14 4 yang dua bawah 12 tempatnya Kak sulit abone ol abone ol ap ap apa tinggal tarik luar nah papan-papan tinggal tarik luar terus terangkat kita cek IGR nya apakah yang terjadi Aduh Aduh buntu saudara-saudara dalamnya juga enggak kelihatan lubangnya ya Oke kita bersihkan kita bersihkan nanti kita pasang lagi intipnya lumayan tebel ya terus ya ingin lumayan tebel tuh waduk mereng hampir enggak kelihatan ya Aduh sudah enggak kelihatan lagi ya setidak berbentuk ampun ini ampun DJ ampun DJ ini juga lupang-lupangnya tuh ya banyak Hai sisa pembakaran karbon yang numpuk ya oke teman-teman sudah kita bersihkan ya tidak bersih amat karena kita bersihnya pakai solar ya kita nggak punya cairan khusus untuk pembersihan IGR ini ya minimal bisa mengurangilah itu di dalam belum sudah-sudah ini ya sudah-sudah inilah istilahnya udah bolong tuh anak tuh udah belum itu ada sini nah kalau tadi buntut ya oke kita mau proses ke pemasangan Hai perpakai yang sini kandil yang bawah mana Nah itu ini perpakai yang bawah sini eh eh kalau dibawah ke-122 14 di atas empat ya oke dalam proses pemasangan IGR ya total body kita pasang lagi kita sudah bersihkan Oke nanti setelah pemasangan kita yang terakhir riset ya habis DTC ya nanti kita tunjukin Hai Oke setelah pemasangan IGR ya selanjutnya kita masuk ke hapus data yang lain-lain nanti kita 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 fokus ke engine DTC di engine lanjut oke Red Bull coach nah ini temen-temennya ada P2413 EGR sistem storage ya kita selanjutnya kita simpan data dulu kita simpan data dulu kita simpan data dulu ini MPI diesel terdetekt DC DTC satu ya tapi kita coba tes dulu di sensor engine tidak nyala ya padahal di scan mengatakan EGR ya tadi ya bermasalah ya mesin suaranya jadi enak mesin suaranya jadi enak oke padahal ini masih ada DTC oke kita clear DTC lanjut nah di MPI sudah NOVO CODE ya nah di ETA juga NOVO CODE ya semua sudah NOVO CODE oke seperti itu temen-temen untuk di EAT ETA ini abaikan aja di COSIMU KILES juga abaikan karena tidak dilengkapi ya kita fokus ke engine aja oke seperti itu temen-temen apabila terjadi sensor engine kadang mati kadang nyala bisa jadi di EGR tadi ya sudah kita perbaiki sudah kita perbaiki bukan perbaikilah kita pembersihan ya ini mobil suara jadi enak tarian juga enak ya di gas juga enak enak suaranya jadi ending apa gas gasnya ending ya ending ya enak ya RPMnya bisa sampai 4000 ya oh sampai 5 ya sampai 5000 ya oke terima kasih selamat mencoba salam beraktif selamat mencoba salam 2 jari karya jasa Cepara selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba l